Intro Fantastis, harga komoditas tambang naik realisasi menerba lampaui target Penjagaan harga komoditas tambang belakangan ini ikut mendongkrak realisasi penerimaan negara Realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, sektor menerba dan batubara hingga Oktober 2021 mencapai Rp49,67 triliun Angka tersebut melampaui target PNBP 2021 atau mencapai 127% dari target sebesar Rp39,1 triliun Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Jamaludin mengatakan capaian tersebut sebagai kinerja terbaik Pasalnya dari target Rp39,1 triliun hingga saat ini sudah mencapai Rp49,67 triliun Komoditas batubara menjadi penyumbang utama PNBP dengan kontribusi mencapai 92% pada tahun ini Hal itu disampaikan dalam rapat Dengar Pendapat dengan Komisi 7 DPR RI Senin 15 November Realisasi ini didorong oleh harga-harga komoditas yang bagus dan upaya pemerintah memberikan kebijakan yang memungkinkan badan usaha untuk bertindak lebih cepat dan lebih linja Lebih lanjut faktor lainnya yang ikut menunjang tingginya realisasi PNBP diantaranya adalah tingkat produksi batubara dalam negeri Selama 9 bulan pertama tahun 2021, produksi batubara domestik mencapai 450 juta ton atau 72% dari target produksi tahun 2021 sebesar 625 juta ton Secara keseluruhan, realisasi PNBP Minerba sudah mencapai 1,5 kali lipat dari target tahun ini Ada pun realisasi produksi batubara hingga Oktober 2021 mencapai 512 juta ton atau 82% dari target sebesar 625 juta ton Menurut Direktur Pembinaan Pengusaha Batubara Sujat Miko, sebagian besar pasokan batubara domestik diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik Jaminan pasokan dalam negeri listrik akan menggunakan 113 juta ton Kami pastikan batubara untuk dalam negeri, baik listrik atau industri akan terpenuhi Pemerintah tetap proporsional dalam mendorong para pelaku usaha untuk terus mengejut produksi batubara Serta tetap mempertimbangkan target yang sudah dicanangkan Sementara realisasi domestic market obligation batubara hingga Oktober 2021 mencapai 110 juta ton atau 80% dari target sebesar 138 juta ton Dalam kesempatan itu, suplai batubara cukup untuk membagi listrik dan industri di dalam negeri Meski ada potensi gangguan cuaca di akhir tahun Apalagi pemerintah tetap proporsional dalam mendorong para pelaku usaha untuk terus mengejut produksi batubara Menunjakan harga komoditas tambang berhasil mendograk realisasi penerimaan negara Keseluruhan realisasi BNBB Minerba sudah mencapai 1,5 kali lipat dari target tahun ini Demi memenuhi kebutuhan industri domestik, pemerintah juga tengah membahas penetapan harga domestic market obligation atau DMU Diskusi intensif pun terus dilakukan bersama Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Wancana kebijakan harga DMU Batubara untuk industri dalam negeri akan mempertimbangkan operasional produsen batubara dan ruang fiskal negara secara berkelanjutan Harga DMU Batubara untuk industri ini rencananya akan dibuat lebih fleksibel Kementerian ESDM telah menetapkan DMU Batubara untuk pembangkit listrik dalam negeri sebanyak 25% dari total produksi batubara nasional Adapun harganya ditetapkan sebesar 70 USD per ton Besaran harga tersebut tidak mengikuti pergerakan harga batubara di pasar Pemerintah juga terus mengingatkan pelaku usaha agar mematuhi aturan tersebut Jika ada yang tidak memenuhi kebutuhan DMU untuk kebutuhan pembangkit listrik dan industri Pemerintah bakal menjatuhkan sanksi, dilarang ekspor dan dikenakan denda sesuai dengan perbedaan harga dan kekurangan pasokannya Setelah biodiesel membuka pertamina sulap biofuel terbesar dunia Perlahan tapi pasti Indonesia terus bergerak menciptakan ekosistem bisnis dan industri hijau dan ramah lingkungan Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia harus segera beralih ke energi terbarukan Dalam peta jalan yang dibuat Indonesia menargetkan bisa mencapai net zero emission pada 2060 Salah satu target pemerintah yang harus disokong semua elemen ialah pengurangan emisi karbon dioksida hingga 81,4 juta ton pada 2060 Pemerintah Indonesia sendiri telah menyusun beragam kebijakan untuk memasihkan hal tersebut terjadi Misalnya program mandatori B30 yang mewajibkan industri beralih menggunakan biodiesel PT Pertamina Persero sebagai perusahaan pelat merah utama yang bertugas menjamin ketersediaan energi nasional Tegas berkomitmen ambil andil mewujudkan target tersebut Bahkan Pertamina menyatakan bakal menciptakan keseimbangan bisnis dan lingkungan Direktur utama Pertamina Niko Widjawati dalam konferensi tingkat tinggi perubahan iklim perserikatan bangsa-bangsa di Glasgow, Scotlandia mengatakan Pertamina akan terus berusaha mengupayakan adanya keseimbangan antara agenda perubahan iklim dan ketahanan energi di Indonesia Dan juga untuk keberlanjutan perusahaan Pertamina mencatat realisasi penyerapan bioful pada 2020 mencapai 89 persen atau 7,14 juta kiloliter dari alokasi 8,2 juta kiloliter Beragam capaian tersebut dianggap pemerintah masih bisa ditingkatkan Kementerian ESDM menarjetkan penyaluran biodiesel melalui program B30 pada 2021 sebesar 9,2 juta kiloliter Keputusan Menteri ESDM menitahkan Pertamina mendapatkan alokasi menyerap biodiesel sebesar 7,81 juta kiloliter Tanya sekedar memastikan mandatori B30 terlaksana Pertamina yang mengusung program Environmental, Social and Governance mengaku terus berinovasi untuk memastikan tujuan dekarbonisasi terlaksana Pertamina tak puas dengan kontribusi penurunan emisi sebesar 27,8 persen pada 2020 Beragam strategi dijalankan Pertamina untuk anak perusahaannya Terutama untuk mengejot produksi bioful seperti biodiesel Kerja keras dan sinergi seluruh stakeholder energi Indonesia berbuah manis Menko bidang perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan Indonesia berhasil mencari produsen terbesar biodiesel di dunia Dalam kuartal pertama 2021 saja Indonesia mencatatkan produksi biodiesel hingga 137 ribu barel minyak per hari Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka produksi biodiesel Amerika Serikat, Brazil dan Jerman Yaitu Amerika Serikat dengan 112 ribu barel, Brazil 99 ribu barel dan Jerman 62 ribu barel minyak per hari Indonesia masuk daftar negara yang diperhitungkan dalam peta bioful dunia Bukan tanpa sebab, Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar minyak sawit dunia yang dapat menjadi bahan baku biodiesel Berdasarkan data Kementerian ESDM, rata-rata serapan biodiesel setiap bulan sekitar 766 ribu kiloliter Sejak Januari hingga Juni 2021, capaian rata-rata pemenuhan purchase order bulanan mencapai 93,3 persen Beragam capaian tersebut menunjukkan besarnya pasar dan potensi bioful Indonesia, bahkan dunia Kini tinggal bagaimana Pertamina mencari cara untuk terus meningkatkan produksi bioful dan potensi bioenergi lain Demi menjadi bahan bakar Indonesia, menjadi produsen kelas kagap energi hijau dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!